Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2019, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan berbagai persiapan mulai dari pengecetan tiang bendera sampai dengan pemasangan tiang di lapangan glora yang akan dipergunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun. Puluhan pelajar ini mendapat pelatihan TNI dari Kodip 0431, Kepolisian Polres Bangka Barat dibantu Pol PP, dan Dinas di Kepora Bangka Barat. Pelaksanaan paski beraka ini sudah mulai latihan dari tanggal 31 Juli. Sudah mulai dari 31 Juli, kemudian mereka ini berasal dari siswa-siswi SMA, SMK yang ada di Bangka Barat. Kemudian untuk tim pelatih, tim pelatih dari Kodim, 3 orang, kemudian dari Polres, 1 orang, dari Satpol PP juga ada. Kemudian dibantu oleh adik-adik dari PPI, dan panitia juga dari Dinas Pendidikan Materi Latihan, di samping materi PBB yang menjadi dasar untuk kegiatan paski beraka. Untuk turut serta memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan murid sekolah dasar juga memulai latihan gerak jalan sebagai persiapan mengikuti perlombaan gerak jalan 17 Agustusan. Dari Montok Bangka Barat, Hamdani mewartakan.